Intro Saya lihat ini Alhamdulillah Akhirnya kita dikasih obat permen ini Nah ini jadi Kayak obat untuk saya Jadi ingat jaman kita masih keluar ingus Iya bener, enak ini Kemudian ngisep dia Barang sama ingusnya gitu tuh jadi kayak Indah banget itu Masya Allah kan Kayaknya manggil painting mood gitu Kayaknya dari semua makanan kemarin Yang paling banyak bikin antum tertawa kayaknya ini deh Iya bener Karena ada memorinya disitu Ada memorinya Oleh karena itu Ustadz makan Loh saya makan ini Coba ucip ucip Ustadz saya pun makan Ini acara pertama yang Makan kojek bareng Ya salah Tidak tau kan Makan permen Jangan lewatkan ini Tolong disaksikan betul makan permen ini Bismillah Nah coba Kapan lagi Makan permen sama dokter Zaidul Akbar Hmm Enak ya Loh rasanya kok ini Oh Rasanya lain Oh Luar biasa Iya bener Jadi Ingat nyaman-nyaman ya Kita dululah Masya Allah kan Ya Ya Yang paling seru itu ketika gigit Woy Hehehe Kalau masih ada gigi yang kuat Iya bener Tapi janganlah nanti malah ke dokter gigi abis Hehehe 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 Jadi kalau Kita tuh ya Sebagai seorang beriman itu Sebenarnya Saya baru paham lah Kenapa Nabi itu sering banget baca doa Ya mukol libal kulub Ya musri fal kulub Sorib kulub Banyalah to atik Hehehe Berubah banget Kalau mungkin tadi Waktu awal tadi Sembar disambil Oh iya Hehehe Jangan lupa Pengen ya Hmm Bagi yang menginginkan permen ini Segera Dapatkan di toko terdekat Hehehe Hehehe Ada yang jual Ada kita juga beli tadi Hehehe Hehehe Jadi Saya baru paham juga Ternyata Dalam sepersi Mungkin Nggak ada 5-10 detik tadi tuh Ketika saya bilang galau Tadi mah cuma main-main doang Hehehe Maen-main doang Tapi ternyata Ketika main pun Kita-kita Ya kita Kata-kata pura-pura aja Tapi kita ingat-teringat Dengan sesuatu Kenangan yang Menyenangkan kita Membahagiakan kita Itu Masya Allah Langsung berubah moodnya Nah Sambil Sambil Hehehe Dan ini mungkin pertama kalinya Ustad Budi asari Dalam sebuah acara Hehehe Baru kali ini saya dikerjain Makanan men kojek Hehehe Di depan halayak rame ini Hehehe Tapi dia bukan air Oh bukan air Bukan air Ini Ini Kalau saya bilang Masya Allah Dia beluani askur akakfur Hehehe Makan promen aja pakai dalil ya pak Ini coba Karena ada syukur disana Hmm Itu kuncinya Oh itu Jadi sebenernya si beliau ini Semoga dapat hidayah Hehehe Ya amin Pak Kazuo Pak Kazuo Pak Kazuo ini Dia bilang ya cuma itu doang modelnya Syukur Syukur aja ya Doa mah syukur Kalau doang kan kita udah Iya Semudah itu mengubah perasaan Coba Makanya sayang banget Kalau muslim itu saya katakan Kalau ada satu kata-kata Life is too short to be unhappy Hmm Hidup itu terus singkat Terus singkat Kenapa Udah ada endorphin Udah install sama Allah disini Pak Udah didih Ada-ada kelenjarnya Ada hormonnya Udah dipaksain keluar sama Allah Dan reseptornya itu Ada di semua badan Mungkin mustahil gak sadar tadi Kalau Beberapa tahun Kita ini 50 tahun yang lalu ya mungkin Itu banyak orang Belum tahu Ilmuwan belum tahu bahwa Subhanallah Ternyata Mereka pikir Reseptor endorphin itu Cuma ada di otak Cuma ada di otak Tapi ternyata apa Dengan rasa pun Endorphin keluar Dengan rasa Dengan rasa Iya betul Dengan rasa Dengan sedikit pengalaman Ternyata mood kita Masya Allah berubah Berubah Itu sebabnya Ada hadis ini kan Diskusinya Ustaz pasti tahu lah Yang kata Rasul itu Hati anak-anak Adam itu Berada Di antara jari-jari Allah Kira-kira gimana itu makannya itu Masya Allah Jadi Jadi Hati kita ini memang Memang Hati kolb itu memang Kalau dari hadis itu terlihat memang Cukup misteri dok Cukup misteri dok Cukup misteri itu Cukup misteri ya Enak ya 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 Enak tau Nah Tapi hati Kalau hati saya itu Hari ini saya suka Nanti sore mungkin sudah gak suka Berubah Sepertinya gak nunggu sore Nah jangan-jangan begitu Karena tadi Dari mulai gelisah galong Lihat ini langsung bahagia ya kan Langsung Ya Allah Ya Allah Teguhkan Hati ini di atas agama Itu gak boleh belak balik kalau itu Gak boleh Nah itu yang saya Saya pikir ini kan Jadi Kalau mungkin sekarang Saya kasih Ustadz Satu doang Saya bahagia cuma satu Karena kita sama-sama bahagia Tertawa kan Iya betul Senyum gitu kan Bayangkan kalau ini Zad Saya berikan kepada banyak orang Dan saya melihat wajah-wajah bahagia Ustadz Iya betul Betapa bahagianya saya Betapa seneng ya saya Dan hormon itu menular Kenapa Kenapa Nabi sampai katakan Nah ini Ustadz kan bagian hadits nih Bagian hadits nya Bagi orang permen saya bagian ini Iya sekarang bagian waspaya Tata rasul itu Bermuka ceria di depan saudaramu adalah Sodako Atau senyum lah Itu kan bagi-bagi hormon Makanya depan orang Eh depan orang Tunjukkan wajah yang baik Tapi Nabi bilang dua-duanya Senyum iya Berwajah Ceria lah Itu juga iya Karena gini, ternyata ada orang yang senyum dipaksakan Wajahnya dia tetap Gak bisa jalan, senyumnya ini dipaksakan Orang tau senyum dipaksakan, makanya Nabi bilang dua hal Kalau yang senyum Senyum lah Tapi Nabi juga katakan Jangan pernah meremehkan Kebaikan sekecil apapun Walaupun kau temui saudaramu Hanya dengan modalnya Cuma gak ngasih uang Dengan wajahmu ceria saja itu sudah kebaikan Kita tebar kebaikan yuk Contoh nih Ustadz Sekarang kita selaman deh Ustadz ya wajah saya Susah betul Saya ikut aja di muka saya Ini transfer hormon Coba pulang lagi Ustadz Siap Berubah Bener-bener Gitu dong modalnya Segitu udah Sudah sodakoh Bayangin Kalau sebulan mungkin nilai Nilai sodakoh Sejuta Lima orang udah lima juta Ini senyum disini Ditonton banyak orang Ini yang nonton itu mungkin lagi senyum Iya Sedakoh itu Jadi semudah itu Mengubah hati Kenapa? Nah ini yang jadi titik poinnya Titik pentingnya Kenapa? Kenapa dia mau senyum? Kenapa dia mau wajah ceria? Karena bagaimana ropnya? Bagaimana Tuhan yang Menerima jiwa yang tenang Yang bahagia Yang damai Mordotilah Segala macam Ustadz Kalau hatinya gak tenang Betul Jadi kenapa bisa kayak begitu? Karena dia ngerti Dalam pikirannya itu Kampungku bukan disini Dan aku bersiap bertemu dengan Tuhanku Dalam keadaan yang baik Dalam wajah yang baik Dengan muka yang baik Dengan senyum yang baik Wah itu bagian dari doa Nabi Ibrahim Apa itu Ustadz? Ya Kan Nabi Ibrahim juga mengatakan Walatukhzini yawmah yub'a'athun Walatukhzini yawmah yub'a'athun Ya Allah jangan kau hinakan aku Pada hari nanti Semua kita dibangkitkan itu Yawmah la Yanfa'ul ma'al Yawmah la yanfa'ul ma'al Walab'anul illa Man atallaha Bikol bin salim Karena hari itu Hari ketika Harta nih kita semua punya nih Anak-anak kita Sudah gak ada gunanya Yang berguna hanya satu Kol bin salim Kol bin salim Para ulama mengatakan Kol bin salim itu Hati yang memang bersih Dari segala macam penyakit Penyakit hati Ini mungkin nyambung Dengan perkataan Sehingga saya Ini perkataan Syairul Islam Nuktaim Ya Rahimullah Dikatakan Barang siapa yang tak mampu Merasakan surga Di dunia Betul Dia tak akan merasakan Surga di akhirat Jadi kadang-kadang Saya lihat orang Yang mukanya Jadi dunia ini surga Surga Ibn Taymiyyah kan pernah Di penjara Dalam Peristiwa yang sangat Tidak nyaman Karena itu sampai Ulama saja Di zaman itu Sampai terbelah Suasana Tapi artinya Beliau pernah di penjara Di penjara kan Kemudian beliau mengatakan Apa yang mau Yang mereka mau Dari fisik saya ini Karena Kalaupun mereka Penjara saya Wah itu Holwat buat saya Jadi saya bisa Menyendiri dengan Allah Kalau mereka Usir saya Dari negeri ini Wah itu Jalan-jalan Siaha Jalan-jalan Saya di bumi Bumi Allah luas kok Usir saya Dari negeri ini Saya jalan-jalan Di bumi Allah Kalaupun mereka Bunuh saya Itu syahadah buat saya Itu syahid Jadi itu Apa yang mereka Mau lakukan Karena kata beliau Surga ku Taman ku Ada di sini Jadi tidak ada yang Bisa menjarakan hati Kalian hanya bisa Memenjarakan fisik Tapi hati tidak Ini dalam ini Itu hatinya Lama kayak gitu Hatinya Selamat menikmati